Sampai jumpa di video selanjutnya Yang serunya dan menikmatinya Momen bersama keluarga Saya sampai lupa Apa ya Saya sampai lupa mengabadikan Momen-momen tadi Jalanan yang dilalui kalau sekarang Nggak ekstrim ya Jadi lewat Jalan Baru Nagri kalau nggak salah Jalannya sudah bagus Enak untuk dilalui oleh mobil apapun Sedan juga masuk Saya bersama keluarga Makan-makan di sana Anak saya bermain sepeda Kebetulan kemarin itu agak sedikit ramai Tidak terlalu ramai Tapi agak sedikit ramai lah ya Tiga bulan sebelumnya saya kesini kosong banget Ya Saya sekalian nyobain Si tubular ini Ke Sukawana Ditambah lagi saya nyobain juga Apa itu namanya Tutup bedlock Dari Valk Saya ganti Dari Dari Aija Silikat scale Menambah Menambah Ya menambah Tutup bedlock ini menambah kegantengan Kalau menurut saya Karena nggak ada dijualan di pasaran Tubular ini Sudah hampir 2 bulan ya Saya pakai Saya pakenya Asal-asalan Belum pernah rusak Apalagi patah Kayaknya susah buat matahin mobil ini Kalau cuma dipakai main ya Kecuali di tergaji Atau di banting-banting Juga belum tentu sih Mobil ini belum saya review Secara Dalam Karena Menurut saya Mobil ini belum sempurna Penggunaan mesin Yang berada di belakang Membuat bobot mobil ini Menjadi di belakang Dan akhirnya Sering terbalik Dan ini masih menjadi pertimbangan Bagi saya apakah Akan terus Mesin di belakang Atau di depan Tapi ketika di depan Ada servo Gitu yang bikin saya Bingung Kalau mesin di tengah Saya merasa interior Kurang Begitu bagus ya Ada mesin di tengah Kayak mobil carry Gitu kan Mesinnya di tengah Tapi nggak tahu juga ya Apakah ada mobil balap Yang mesinnya di tengah Saya nggak tahu Interior juga belum 100% beres Ya mobil ini Dengan proyek berjalan Santai Mungkin lah Kalau udah beres Beres 100% Maksudnya Penggunaan PTO Winch Di belakang Sangat membantu Membantu apa nih Yang pertama Speed dari PTO ini Kenceng Membuat Baterai Winch Menjadi Lebih hemat Kenapa bisa hemat Ya karena Ketika mengulur Atau menarik Atau mengulur lah Mengulur itu Dia hanya butuh Seperempat Baterai Seperempat tenaga Dari Winch servo Atau Winch 8274 Karena kenceng kan Karena saya pakai Yang 300 KPM Kemudian Ketika narik pun Saya nggak perlu 100% Tenaga dari Si PTO ini Dari Winch ini Maksudnya ya Ya kenapa Ya buat apa 100% Orang 15% Aja Dia udah maju kan Udah ketarik Tinggal ditambah Traksi Jalan Kalau 100% Ya Bener-bener Kayak PTO Di mobil asli Gitu kan Kenceng Tapi karena Saya nggak Beli baterai Ya akhirnya Saya main Santai aja RC ini Saya menggunakan Ban dari RGT Yang Rubicon Short Yang JK Short Atau Willis Kenapa Saya memilih ban ini Yang pertama Murah Karena Kalau Membeli Super Swamper Yang PSL Dari Proline Itu kan Hampir 900an Kalau ini Barunya Itu 400an Saya Dapat Second Kebetulan Baru Dipakai Beberapa Kali Akhirnya Saya Beli Aja Ada Velg Nya Juga Waktu Itu Yang kedua Kelebihan Dari Ban ini Dibandingkan Dengan Ban Yang Merk Cina Itu ya Yang Nggak ada Merknya Ukurannya Ini Lebih Gede Yang Cina Kalau Nggak Salah 110an Kalau Yang Ini 110 Lebih Dikit Ya Nggak Tau Dikam Pastinya Berapa Cuma Lebih Gede Kenapa Lebih Gede Karena Kalau Menurut Yang Saya Lihat Itu Si Kembang Bannya Itu Lebih Lebih Tebel Itu Jadi Dia Kelihatan Lebih Gede Tapi Setelah Diukur Juga Lebih Gede Bukan Gara Gara Pandangan Aja Tapi Emang Dibandingin Emang Agak Lebih Gede Dikit Mungkin Untuk Review Tentang Tubular Ini Oh Ya Tubular Ini Saya Beli Di Sindicat Scale Jadi Buat Yang Mau Mungkin Boleh Menghubungi Sindicat Scale Disana Bisa Custom Mulai Bentuk Tubular Mau Kayak Gimana Bodi Depannya Mau Kayak Gimana Bodi Pinggir Mau Kayak Gimana Interior Mau Kayak Gimana Itu Bisa Custom Semua 3D Print Kalau Interior Kalau Ini Saya Belinya Partial Jadi Kalau Ini Saya Belinya Tidak Langsung Jadi Jadi Dikit Dikit Saya Beli Tubular Ya Dulu Satu bulannya Jadi Wah Jelek Juga Ya Kalau Cuman Rangka Gitu Aja Saya Tambahin Cup Mesin Tutup Pinggir Dan Gitu Tutup Atas Tutup Atas Saya Cabut Lagi Karena Saya Udah Pasang Jok Ketika Pasang Tutup Atas Jadi Gelap Kondisi Interior Makanya Saya Cep Lepas Biar Kelihatan Kalau Interior Ini Sebagian Dari Aija Untuk Joknya Kalau Untuk Dashboard Saya Dibikinin Sama Group Ya Ini Mobil Bisa Dibilang Sambung Menyambung Menjadi Satu RGP Saya Beli Dari Siapa Saya Lupa Yang Jelas Dari Tokped Ada Yang Jual Second Saya Tidak Tempelin Disini Karena Saya Tahu Mobil Ini Bakalan Disiksa Abisan Akhirnya Saya Pakai Yang Bekas Si VX Si VX Pakai Yang Baru Gitu Ini Full Semua Ya RGV Nantilah Saya Jelasin Di View Lebih Dalam Gimana Masih Mempertimbangkan Apakah Terus Mesin Depan Atau Mesin Belakang Oke Selamat Menikmati Di Perjalanan Sukawana Ini Videonya Kemarin Kurang Asik Karena Lumpurnya Kurang Begitu Kental Ya Jadi Dalam Tapi Cuman Kotor Begitulah Oke Selamat Menikati Oke Selamat Menikati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton